Saat ini beberapa kecamatan di wilayah kota Gorontalo diketahui sebagai daerah endemis DBD, diantaranya kecamatan kota selatan. Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Abdul Haris Ahmadong mengatakan, wilayah tersebut ditetapkan sebagai daerah endemis karena sering terjadi peningkatan kasus. Untuk saat ini jumlah DBD yang terjadi mencapai 40 kasus. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan karena biasanya penyakit berbasis lingkungan ini meningkat pada awal tahun dan akhir tahun. Kalau kemudian tren penyakit berbasis di dalam berdara, kasus ini di akhir tahun dan awal tahun. Nah sekarang itu sudah mati di akhir tahun, ini juga diterpensi untuk menjaga penyakit, khususnya di dalam berdara. Ini sudah dari bulan lalu sebelumnya sehingga tidak terjadi dengan kasus seperti tahun 2016 sehingga terjadi kelihatan. Sebagai antisipasi dan pencegahan, masyarakat diminta menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan karena demam berdarah sangat berbahaya bagi keselamatan pasien jika tidak ditanggulangi dengan cepat. Cara paling ampuh untuk mencegah penularan demam berdarah Dengue adalah dengan langkah 3M. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk Aedes aegypti. Fendrianto Ulango, Mimosa TV, Muartagan